Intro Kamera CCTV merekam insiden minibus di Jombang, Jawa Timur yang menghantam pagar rumah warga hingga ringsek pada minggu pagi. Ironinya minibus dikendarai sopir yang masih berusia 16 tahun. Insiden ini terjadi di Jalan Raya Nasional Surabaya, Jombang terpacat di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Jombang pada minggu pagi. Tidak ada korban jiwa, namun satu penumpang mengalami luka pada bagian kaki kiri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara sopir yang diketahui baru berusia 16 tahun dan dua penumpang lainnya selamat serta tidak mengalami luka. Kadit Gakum, Satlantas Polres Jombang menjelaskan dari keterangan saksi mata, minibus melaju dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di lokasi, minibus mengarah ke kiri dan menabrak pagar rumah warga. Kendaraan pun ringsek lalu dievakuasi petugas ke Satlantas Polres Jombang. Karena saking kencangnya menabrak pagar rumah warga tersebut sehingga mobil itu balik arah ke timur.